Intro Hidup mungkin tak akan pernah sama lagi bagi Dewi Wajah dan lehernya terluka parah akibat dibacok kapak di tengah jalan Keluarganya pun nyaris tak percaya Karena pelagunya adalah pria yang dulu jadi keluarganya Si Raja Tega tak lain dan tak bukan adalah mantan suami Dewi Intro Jalan di pinggir sawah ini seolah jadi saksi bisu peristiwa sadis yang menimpa Dewi Sayangnya warga yang melihat pun ikutan bisu tak ada yang merani menolongnya Karena sang mantan suami korban adalah preman kampung di desa Kertajaya Pasawahan Purwakarta Jawa Barat Awalnya Dewi sedang mengantar sang anak ke sekolah naik motor Pas melintas di pinggir sawah ia dicegat mantan suami berinisial DN dan temannya Mantan pasangan suami istri ini pun terlibat cekcok Entah apa pemantiknya Dewi lalu dibacok kapak sebanyak dua kali oleh pelaku Tak puas hanya membacok ia juga mendorong korban dan motornya hingga tercerembap ke sawah Pelaku pun langsung kabur DN adalah pria yang ditakuti di kampungnya Bukan isapan jempol saja tapi dia baru satu bulan lalu keluar penjara Ia ditangkap karena kasus pencurian mobil pikap Tak hanya kerap mengancam warga Ia juga sempat mengancam akan membakar rumah mertuanya Kalau menurut informasi warga sekitar DN Tega menganiaya Dewi karena sakit hati ditolak rujuk Dia juga katanya-katanya mau ingsap kok katanya Gitu dikarenakan dia pengen balik lagi Isinya gak mau jadi dia marah gitu Jadi gimana selama ini pelaku ini pak? Pelaku itu? Ya masyarakatnya juga ya jaga-jaga sih Kalau takut ada kejadian yang lagi gitu Emang kenapa gitu pak? Ya tau lah orangnya kan gitu ya Orang-orang sini udah pada tau Warga sekitar masih was-was sampai hari ini Karena dengan mantan istrinya saja pelaku bisa sadis Apalagi sama warga sekitar yang tak berani melawan Pelaku dan rekannya kini masih dalam pengejaran Polres Kurwakarta Terima kasih telah menonton!